Sebagai moderator, masuk saja saya berbicara Rizkyani Putri Tempat-tempat rambut yang ibu Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini sekaligus tanda bahwa yang akan kita berbincangkan Di acara bincang bisnis hari yang suri hari ini Disiarkan langsung oleh Radio Smart FM Dan secara langsung akan didokumentasikan Bapak ibu bisa saksikan kepada bawa-bawa yang tidak berkesempatan hadir hari ini Melalui media, Youtube dan juga Facebook Live Sekali lagi saya ingin dengar semangatnya Selamat pagi, Assalamualaikum Wr. Wb Luar biasa Sebelum memulai, bertanya dulu Yang hari ini hadir, boleh hangat tangan? Yang hari ini hadir, jiwa raga, Alhamdulillah Pertanyaan kedua Yang hari ini hadir sebagai pelaku usaha What time? Wow, 90% dari seluruh yang ada di duangan ini Pertanyaan ketiga Yang merasa bahwa berbisnis di era industri 4.0 Lebih banyak tantangannya daripada kemudahannya Boleh hangat tangan? Satu, dua, tiga Lebih banyak tantangan daripada kemudahan Saya balik Yang yakin bahwa dengan hadirnya Perkembangan teknologi yang luar biasa Pesat, Bapak dan Ibu justru merasa terbantu dan termudahkan Angkat tangan Semua yang hadir Yang mampu untuk berkompetisi di tengah era destruktif yang luar biasa Nah, pertanyaannya Amunisi apa saja yang dibutuhkan untuk bisa bergerak cepat dan lincah Syukur-syukur kalau bisa semaju usaha yang sudah dikembangkan oleh pemilik sambal Non sewu saya harus agak misu disini Cuk Karena brandnya Surabaya banget Gua muci hati Jadi hari ini kita akan berbincang lebih banyak Dan untuk itu saya punya tamu-tamu istimewa Sedihnya ingin sekali hadir Gubernur Jawa Timur, Pak Dekarwo Hari ini di tengah Bapak dan Ibu sekalian Namun dikarenakan agenda Mendadak dan permintaan untuk mendampingi kunjungan dari RI 1 Bapak Presiden Jokowi ke Bangkalan Sehingga Pak Gubernur berhalangan hadir Namun tidak perlu khawatir Bapak dan Ibu Karena hari ini saya punya bukan hanya satu Tapi dua Ini kayak paket kumbu sekaligus Mewakili dinas Saya minta tepuk tangan dan mohon untuk bergerak hadir Naik ke atas panggung Kepala Dinas Kooperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur Bapak Dr. Mas Purnowo Hadi Tentu juga bersama dengan paket kumbu kita berikutnya Mewakili Bapak Gubernur Kepala Dinas Perindustria dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur Bapak Dr. Insinyur Terajan Bapak Pak Raja Pak Mas Purnowo Hadi Saya kalau panggil beliau Kalau tanda Bapak Kalau tidak bisa berusaha Nah acara ini diselenggarakan oleh Hari yang surya Atas dukungan penuh dari Exxon Mobil dan juga SKK Migas Kita berikan tepuk tangan lundong untuk beri panggung acara Maka waktu itu Tentu wajib hadir naik ke atas panggung kepala SKK Migas Mila Jawa Nusa Bapak Ali Maisar Mohon juga berkenan untuk naik Vice President Public and Government Affairs Exxon Mobil Yang punya ide gayung bersambut bersama dengan hari yang surya Yang bikin Iban Luar Biasa ini Mohon berkenan Bapak Erwin Marioko Kita berikan tepuk tangan Dan tidak ketinggalan Ada satu wanita cantik Ini wajib naik juga Tapi sebelumnya Tadi disebut dari Sapa oleh Mas Rian Umun MC kita yang bikin acara hangat sejak pagi Bahwa hari ini hadir Kalau urusan cicilan dan pinjaman Kalau pengen usaha berkembang makin pesat Supaya modal makin gede Pengelolaannya juga makin fantastis Harus diunang juga untuk naik Direktur utama Bapak UMKM Provinsi Jawa Tidak Bapak Yudi Wahyu MSK AKM Naik ke atas panggung Yang juga seorang praktisi pelaku usaha Survive Setelah sekian waktu berjalan dengan produknya Kalau orang bilang sambel Ibu-ibu sok wahaya pinter nyambel Tapi yang satunya dijualan sambel Dicari itu sampai ke luar negeri Kita undang Ibu Bujiyati Amar sambel gitu Nanti jelan akhir sesi diskusi yang luar biasa Akram dan hangat saya bisa pastikan Akan menyimak dan bertindak sebagai panelis Untuk merangkum segenap informasi Yang sudah kita dapatkan Mewakili harian surya Redaktur senior Mas Rudy Hartono Saya tidak minta beliau untuk naik Karena saya khawatir beliau nanti posisi di podium Dan kalau saya tidak salah menyimak informasi yang disampaikan oleh Presiden Jokowi beberapa waktu lalu Di akhir 2017 disampaikan juga bahwa UMKM Ini sekaligus menyumbang Pertumbuhan ekonomi nasional untuk PDB Lebih dari 60% Itu angka yang luar biasa besar Dan angka itu dihasilkan oleh Bapak dan Ibu diantara yang hadir hari ini Sekali lagi memutip statement juga dari Mas Tofik tadi dari data yang disebutkan 9,59 juta diantaranya ada di Jawa Timur Jadi untuk mengawali rasanya sangat tahdol ya Kalau kita mendengar dan menyimak terlebih dahulu Dari kawan-kawan dinas Khususnya Barangkali bisa diawali oleh Kepala Dinas Perindustria dan Perdana Provinsi Jawa Timur Yang hari ini hadir mewakili Bapak Gubernur Untuk bercerita Upaya apa saja yang sudah dilakukan Bentuk sinergi Bersama juga nanti disambut oleh Kepala Dinas Kooperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur Sinergi yang dilakukan untuk terus mendorong kawan-kawan UMKM, UKM Jawa Timur Untuk mengawali Mohon berkenan bercerita sedikit dulu Bapak, Doktor, Insinyur, Belajar Ini sedemikian lupa Karena kita akan ada sisi positif negatifnya Dengan sistem digital ini Akinjinya memang lebih efisien Biaya efisien Lebih optimal Dan juga akses kita serba muda Ini memperkalaukan kita Lanjut Sebetulnya kalau berbicara dengan KM Pak Ibu saya Tidak terlalu pas dari kooperasi Dan kooperasi ini selalu ada Kooperasi ini ada di mana-mana Di semua subsektor itu ada kooperasi Ibaratnya ini Bapak Ibu beruntung sekali Mengerah kewadahnya nafas Bisa hidup di Jawa Timur Ibaratannya itu tanahnya begitu subur Mau ditanami tokat kerepon akan tumbuh Jadi tanamnya Subhanallah Subhanallah Tapi apa artinya super Kalau berangkat saja enggak mau Amin Terima kasih Pak Terima kasih Pak Jangan boleh berubah Semangat yang tidak boleh berkurang sedikit pun Sama halnya dengan betul kepedulian nyata yang dilakukan oleh Exxon Mobil Salah satu industri Digas Jadi mohon untuk berkenan berbagi cerita juga Supaya apa saja yang sudah dilakukan oleh Exxon Mobil Untuk mendorong Mendukung pertumbuhan ekonomi Jawa Timur khususnya Lewat pelaku-pelaku usaha yang ada di sekitar Termasuk juga di seluruh wilayah Jawa Timur yang hadir hari ini Bapak Erwin Marioto Vice President Paldi dan Gabunan of Air Exxon Mobil Monggo Pak Intensif fokus pada para pelaku UMKM Yang memang serius dan beri komunitas untuk berkembang Melakui Exxon Mobil Terima kasih Pak Erwin Marioto Atas cerita yang dibagi Saya rasa enggak ada yang sulit Enggak ada yang susah Kalau mau bisnis Enggak ada yang susah Pasti bisa Kami sebetulnya dari sisi perbankan Terutama khusus Karena baru yang Mempunyai paten UMKM Ini bukan UMKM Walaupun bentuk Bentuk hukum yang masih BPR Kemudian kalau hidupnya Kalau kakaknya itu Bang Jatim Sebetulnya dari pemilik Provinsi Jatim Itu kita Pemilikan sahamnya Pemerintah Provinsi Jawa Timur Sekitar 86% Kemudian 21 Kabupaten Kota Jadi Bupati Mekat punya sahamnya Di sini jadi Biu sebenarnya ini adalah Pemerintah Provinsi Jatim Untuk pemerintah Bapak Ibu Tidak ada yang instan Ini instan aja Untuk diproses dan nikmati Butuh waktu juga ya Sebenarnya informasi Untuk ada di posisi sekarang Bukan jatuhan hari Tapi tahun Menembus pasar lokal Eksperimental Berani berupaya dan berinovasi Jika akhirnya menembus pasar Regional, nasional Bahkan internasional Pertama kita semua Terima kasih Kalau bicara di acara minjam bisnis Suriak ini Terima kasih besar-besarnya Sejatinya manusia Diciptakan dengan dua kaki dan dua tangan Bukan untuk bergiam Tapi terus bergerak Berkarya Lanjutkan karya inovasi Pertama teknologi Jika Anda memilih Diperbuda Atau diperbuda Pilihan bagaimana Anda Namun apabila Anda Menanggap teknologi Sebagai bantuan Untuk memperlukan diri Menjadi lebih sukses Dari sebelumnya Maka Bapak dan Ibu yang hadirat ini Sebagai pelaku usaha WKM Tentu Bisa Melakukan sesuatu yang luar biasa Tidak hanya memilih sendiri Tapi juga bahkan Untuk Indonesia Bela dan beli kornok WKM Saya Rizky Ujur Diri Mohon mengambil persoalan Pemian secara Dan selalu Saya pribadi Menanggap di depan ini Kembali kita Bukan yang penceg Baik Bukan yang penceg Bukan yang penceg Ya